Atlet remaja putri dari Jawa Timur menjadi salah satu bintang di Ajang Pekan Olahraga Nasional Atatopon 2024 yang berlangsung di Aceh dan Sumatera Utara. Atlet cantik bernama Alma Ariella Sani itu tampil cemberlang di Arena PON 2024 setelah berhasil meraih dua medali emas dari cabang panjat tebing. Alma tak menyangka debut pertamanya di PON ternyata langsung berbuah medali emas, padahal awalnya sempat grogi melihat lawan-lawannya yang dianggapnya lebih senior. Gadis kelahiran Gresik tanggal 25 Juli tahun 2009 itu mengaku agak grogi saat datang di Ajang PON 2024 ini karena ini merupakan debut pertama kalinya tampil di Ajang PON. Alma meraih emas pertamanya dari nomor kombain, Boulder & Lead, perorangan putri dalam romba di Arena Panjat Tebing, Kompleks Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh. Sabtu, tanggal 7 September lalu, ia mengumpulkan 171,5 poin dalam penampilannya yang dominan dibandingkan tujuh atlet lain. Medali perak menjadi milik Widya Pujiyanti dari Jawa Barat yang membukukan 137,9 poin. Sedangkan Sukmalintang Cahyani dari DIY memperoleh perunggu lewat torehan 128,2 poin. Emas keduanya diraih Rabu, tanggal 11 September, ia meraihnya dari nomor kombain, Boulder & Lead, campuran. Iya, yang berduet dengan Putra Tri Ramadhani membukukan 163,9 poin. Medali perak diraih daerah istimewa Yogyakarta, DIY, setelah Seto dan Sukmalintang Cahyani menorehkan 127,1 poin. Pasangan suami istri Bim Sigrid dan Widya Pujiyanti terpaksa mempersembahkan medali perunggu kepada Jawa Barat setelah mencetak skor 116,2. Alma menyatakan keberhasilan itu tak lepas dari dukungan banyak pihak. Kebetulan ini pon pertama saya juga dan Alhamdulillah langsung dapat emas. Dia senang banget untuk dukungan semuanya, orang tua support juga, kata dia. Terima kasih telah menonton!